UB DKI Jakarta, Anies Baswidan, membesuk sastrawan kenamaan Indonesia Remy Siladu di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta Pusat Sastrawan senior itu telah mendapatkan perawatan medis di RSU di Tarakan Awalnya, Remy Siladu sudah mengalami stroke yang ketiga kali Namun, kondisi ekonomi membuat Remy Siladu kesulitan mendapatkan perawatan medis di rumah sakit Selama ini, Remy Siladu hanya berupat herbal di rumahnya Anies yang mendapatkan kabar Remy Siladu terbaring lemah di tempat tidur, langsung menjenguknya Kunjungan Anies tidak terduga oleh Remy serta keluarga Tiba-tiba datang, Anies langsung disambut hangat oleh keluarga Remy di kediamannya kawasan Cipinang Muara Usai bertemu Semi Siladu, Anies langsung meminta seniman senior tersebut untuk dilakukan perawatan di rumah sakit Kemudian, Anies langsung mengarahkan kepala dinas kesehatan untuk membawa Remy Siladu ke RSU di Tarakan Namun, dibalik itu semua ada rahasia yang tersimpan Remy Siladu saat pilkada DKI Jakarta 2017 ada di kubu petahana, ya ada di kubu basuki cahaya purnama Ucapannya yang menyerang Anies masih bisa dicumpai jejak digitalnya Pilihan politik memang hak setiap orang, tidak ada yang boleh mempermasalahkan, mesti dihormati Bahkan, ungkapan-ungkapan pemilaan pada pihak yang dijakulkan dengan terkadang menjelekan pihak lain itu hal yang lumrah, tidak perlu dibawa perasaan Begitu pula dengan pilihan politik Remy Siladu masa lalu, itu pilihan politiknya yang mesti dihargai Bahkan, ungkapan kasar masa lalu pun, tidak harus dijadikan ajang balas-membalas Semua mestinya berakhir saat pilkada berakhir Maka, yang terpilih tetap bekerja, tidak melihat lagi siapa yang mendukung dan tidak mendukungnya Semua mendapat hak yang sama istimewanya Tidak ada yang diistimewakan, Anies memahami itu dengan baik Tidak sekedar narasi yang diumbar, tapi nol implementasi Anies mendatangi pihak yang saat pilkada lalu ada di pihak Ahok Itu tidak ada yang salah Apalagi, para tokoh yang punya jasa besar pada dunia sastra Indonesia Justru satu keharusan Membantu karena rasa kemanusiaan Tanpa melihat latar belakang ada di pihak mana Tokoh yang dibantunya, itu baru keren Anies menunjukkan sikap terpuji Meski di luar sana, pastilah masih banyak pribadi-pribadi Yang belum move on menerima kekalahan dalam pilkada Ada yang menyebut, Anies pencitraan Sampai pernyataan nyinyir lainnya sadar dan tidak sadar akan mengeraskan hati Memberikan kebaikan memang tidak semua orang bisa melihatnya sebagai kebaikan Atau bernilai kebaikan Itu hal biasa Pada kasus remisi ladu, Anies Baswedan pun mengalaminya Bahkan jadi bahan bulian Itu hal biasa Terus berbuat baiklah Anies Baswedan Tapi kalau di Jakarta, jangan salahkan air kalau banjir Karena airnya sedang parkir Budayawan Butet Kertar Jasa Sempat membuat netizen geger lantaran puisinya Yang menyedir bakal calon presiden Baik Anies Baswedan maupun Prabowo Hal itulah kenapa beberapa netizen Menyebut Butet sebagai budayawan pekok Ternyata ketidaksenangan Butet kepada Anies Baswedan Sudah lama ditunjukkan ketika Basuki Cahaya Purnama Ditetapkan Polri sebagai tersangka kasus dugaan penistana agama Ya dia bilang itu pindah tunya Nah hasil kerjanya Anies apa? Itu kan masalahnya Saya tidak menyebut Tidak akan memilih Siapa dia ya Tapi memilih Calon nanti Kak aku lihat Pertama track recordnya apa nih Kalau cuma modal cocok doang belgedes Tapi kalau dia ada rekam jejanya Oh bener ini Bisa Personalitinya Oh ini seri-seri genah ini Semua terbaca Akal sehat kita itu akan membimbing Ketika itu Ia mengunggah foto di gendong tersangka Dalam keterangannya di foto tersebut Butet juga menyampaikan dukungannya Terhadap calon Kupenuri KI Jakarta Di Pilgub 2017 Ia mengatakan Dengan predikat baru Dia Aho akan terus menggendong harapan kita Selalu ada harapan Kusti Botensari Tuhan tidak tidur Foto Butet di gendong Aho Itu bukanlah rekayasa Butet pernah mengunggah foto itu Di akun instagramnya Mas Butet Ia juga akan mengunggah foto dirinya Menggendong Aho Kemudian Usai Aho ditetapkan sebagai tersangka Para ahli hukum tata negara memastikan Basuki Cahaya Purnama alias Aho Tidak bisa menjadi pejabat negara Tidak bisa menjadi menteri Tidak bisa menjadi wabres Apalagi menjadi presiden Hal itu lantaran Aho sudah menyadang status Narapidana kasus penistaan agama Dengan dakwaan 5 tahun penjara Aho sudah ngerti aturan itu Dan dia betul-betul tahu dirinya Dengan posisi itu Butet sempat bertanya kepada Aho Kalau Aho jadi presiden Apa yang dilakukan? Aho lalu menjawab Jika menjadi presiden Pertama Aho ingin melakukan Pemutihan dosa-dosa lama Termasuk para koruptor Dan pengemplang pajak Jangan sampai dari rezim ke rezim Terus berantem Kedua Soal belkada Aho ingin colon kepala daerah jujur Menyampaikan dari mana Asal harta yang mereka miliki Seandainya harta warisan tersebut Ia dapatkan dari orang tuanya Yang dulu sebagai pejabat Aho ingin katakan sejujurnya Untuk diketahui Di sini Semana menunggu sekarang Di sana Aho ingin colon kepala Aho ingin colon kepala Sebuah 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 Di sini Untuk botnya Bocok-bocok Di sana Bocok-bocok Aho ingin colon kepala Ya Begitulah Kalau otaknya pandir Pepes ikan dengan sambel terong Semakin nikmat Tambah daging empal Orangnya ditropong KPK Karena nyolong Eh Nah kok kowar-kowar Mau dijegal Jagoan Pak Jokowi Rambutnya putih Gigi bekerja Sampai jungkir balik Hati seluruh rakyat Indonesia Pasti akan sedih Jika kelak Ada presiden Hobinya kok mencule Ini yang terakhir Cucu komodo Mengkeret Jadi Kadal Tak lesat Dikulai Biarpun Pakai santan Kalau pemimpin Modalnya Cuma transaksional Dijamin Bukan Tauladan Kelas Negarawan Gua lagi mau baca puisi Karena lagi ngetrend Orang baca puisi Sekarang gua mau baca puisi Gua barusan bikin ini Puisi setelah melihat Puisi salah seorang seniman Baik Bismillahirrahmanirrahim Ikan goreng Sambal dabu-dabu Semakin nikmat Karena disuapir Emang susah Seniman mental babu Calon penggemar bokep Malah ditilatin Jagoan mukidi Rambutnya yang dibangkain Hobinya lari-lari Sambil di videoin Nasib rakyat jateng Banyak yang nangisin Jalannya banyak yang rusak Dan rakyatnya memang miskin Kakek cicak bisa jadi kadal Haram tak mungkin kita makan Jujur aja Semua talon transaksional Siapapun yang jadi Tetap rakyat yang jadi korban Wahai seniman yang kusindir Aku takkan menyebutmu pandir Kau hanya lapar Makanya otakmu parkir Sehingga membuatmu hilang malu Untuk bisa tetap nyinyir Aku ingat Anjing memang suka menjilat Karena telah dapat makanan Dari sang tuan pejabat Kau bukan anjing Tapi manusia yang berakal sehat Sayangnya akalmu tergadai Lapar Lalu bacotmu jadi bejat Budayawan Bambang Eko Loyoh Butet Kertajasa Mendadak viral di media sosial Warganet Menyoroti isi pantun Butet Mereka menilai Pantun itu menyindir bakal calon presiden Yang diusung partai politik Di luar partai demokrasi Indonesia Perjuangan Butet sebelumnya membacakan pantun Di hadapan puluhan ribu Kader BDIB Dalam acara peringatan Bulan Bung Karno Di Kelora Bung Karno, Jakarta Pantun itu dibacakan Butet sebelum seniman Sri Krishna N.C. Menyanyikan lagu Ganjar Siji, Ganjar KB Mulanya Butet mengatakan PDIB Mengerakan semangat meneruskan Tetapi Di sisi lain ada kelompok Yang hanya menginginkan perubahan Di sini semangat meneruskan Di sana maunya perubahan Oh begitulah Sebuah persaingan Butet lalu menyinggung Soal banjir Yang disebut suatu kelompok Hanyalah air yang parkir Di sini nyebutnya banjir Di sana nyebutnya air yang markir Ya begitulah Kalau tanya pandir Butet pun mengatakan Ada sosok yang berkeluar-keluar Dirinya ingin dicegal Karena dibidik KPK Padahal Sosok yang dimaksud itu Dibidik karena nyolong Pepes ikan dengan sambal terong Semakin nikmat Tambah daging empal Orangnya diteropong KPK Karena nyolong Eh lah kok kuar-kuar Mau dicegal Butet menyebut Capres jaguan Jokowi Identik dengan sosok Yang berambut putih Dan bekerja keras Butet lalu menyendir Sosok capres Yang hobinya menculi Jaguan Pak Jokowi Rambutnya putih Gigi bekerja Sampai jungkir balik Hati seluruh rakyat Indonesia Pasti akan sedih Jika kelak ada presiden Hobinya kok menculi Sebelum mengakhiri puisinya Butet menyendir Soal pemimpin Yang bermodal transaksi semata Sosok itu dijamin Bukan tola dan kelas negara Terima kasih Buat apa minjem duit Buat bangsa dan negara Bangsamu aja banyak utang Mau ditambah-tambahin lagi Ajar Pak Bangsa dan negara siapa Kita semua bangsa dan negara kita Bersi kamu Ajar Pak Kenapa dia menangis Menangis Ini bukan bangsa dan negara kita Kenapa dia pakai top Hei Ini bukan bangsa Sama buah aco Kamu semua orang-orang Yang mau memperkaya di Kamu jangan sok peduli Jangan sok peduli Bunga bu Bunga bu Buang semua